Selamat datang, Luch People, di segmen terbaru video gue. Di video ini, gue akan cerita-cerita tentang banyak hal. Dan topik menarik yang mau gue bahas kali ini adalah kejatuhan brand Nike. Apakah benar ini adalah tanda-tanda kehancuran brand Nike? Karena diberitakan dari Forbes.com, jadi menurut website Forbes.com, saham Nike turun 20% selama 4 tahun terakhir. Dan harga sahamnya saat ini lebih rendah dibanding waktu saat pandemi COVID-19, yaitu di bulan Maret 2020. Sebenarnya bukan Nike aja sih yang sahamnya turun. Tapi brand-brand atletik lainnya juga mengalami penurunan harga saham. Seperti Lululemon, sahamnya turun 17% selama 3 tahun terakhir. Adidas juga turun 26%. Under Armour bahkan turunnya 68%. Tapi kenapa sih kita bahasnya Nike aja? Karena Nike itu sempat naik banget kan? Sempat di mana kita cari-cari sepatu-sepatu Nike tuh. Kayak misalkan sepatu-sepatu collabnya. Seperti Nike collab sama Sakai, Nike Air Max, Nike Air Jordan, Nike Dang, itu semua juga dicari banget kan waktu itu. Tapi sekarang kayaknya udah gak ada yang nyari lagi ya. Nah kenapa performa perusahaan Nike bisa sampai turun begini? Salah satu masalah terbesarnya adalah yang pasti turunnya penjualan. Kebanyakan sepatu hype itu dinominasi oleh brand Nike. Tapi sampai sekarang di tahun 2024, udah mulai banyak brand-brand independen atau brand-brand kecil lainnya yang mulai naik. Seperti On atau Hoka. Karena sekarang tren lari kan juga lagi naik. Jadi beriringan tuh dengan naiknya penjualan brand Hoka dan juga On. Nah penurunan penjualan ini terjadi hampir di semua pasar utama Nike. Termasuk di negara Amerika Utara, Eropa, dan juga Asia. Dan ini dia beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan ini. Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan penjualan ini antara lain adalah perubahan preferensi konsumen. Konsumen saat ini lebih memilih produk brand-brand independen dan terbilang baru. Seperti gue bilang tadi, contohnya On dan juga Hoka. Karena harginya lebih terjangkau dan berfokus pada keberlanjutan. Nah, Nike yang dikenal dengan produk yang premium-premium, mereka menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan dengan tren ini. Persaingannya semakin ketat. Masih ada hubungannya dengan tadi ya. Munculnya brand-brand baru seperti Hoka dan On. Tapi kompetitor lain seperti Adidas dan Puma juga semakin agresif dalam memperluas pasar mereka. Dan menawarkan produk yang serupa dengan harga yang lebih kompetitif. Bahkan Adidas dan Puma sekarang juga lumayan dicari. Contohnya, Adidas dan Puma juga sekarang luar sepatu yang lagi banyak dicari. Seperti Adidas Samba, Gazelle, dan untuk Puma ada juga Spiket dan juga Palermo. Krisis ekonomi global juga menjadi salah satu faktor ya. Penurunan performa dari Nike. Inflasi dan ketidakpastian ekonomi global juga berdapat pada daya beli konsumen. Jadi banyak konsumen tuh yang menahan duitnya untuk beli sepatu. Jadi, banyak orang berpikir daripada gue beli sepatu, mendingan gue simpen atau beli hal yang lebih esensial untuk kehidupan sehari-hari. Selain penurunan penjualan, mereka juga punya masalah internal. Masalah internal juga memperburuk performa Nike di tahun ini. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan mengakibatkan gangguan serius pada supply chain global. Akhirnya, produksi dan distribusi produk-produk Nike juga ikutan terhambat, yang berdampak pada ketersediaan produk di pasar. Yang kedua, pengurangan karyawan. Untuk mengurangi biaya operasional, Nike melakukan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Ada sekitar 740 karyawan yang mengalami PHK. Meskipun langkah ini diperlukan, hal ini juga menyebabkan penurunan moral karyawan dan berdampak negatif pada produktivitas. Yang ketiga, keputusan strategis yang kurang tepat. Beberapa keputusan strategis yang diambil oleh manajemen tidak berhasil mendongkrak penjualan. Misalnya, peluncuran produk-produk baru yang tidak sesuai dengan selera pasar, dan merilis sepatu-sepatu yang sempat hype dengan banyak colorway dan tidak menjaga scarcity dari sepatu-sepatu tersebut. Sehingga orang tidak lagi memiliki rasa untuk memiliki sepatu tersebut. Nah, kalau misalkan dibaring kayak gini terus, apa sih dampak jangka panjangnya? Dampak dari performa buruk Nike di tahun ini tidak hanya terasa dalam jangka pendek ya, tetapi juga bisa mempengaruhi masa depan perusahaannya nih. Ini dia beberapa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Pertama, ada penurunan harga saham. Ini udah terjadi ya, harga sahamnya turun banget kan si Nike ini. Jadi, saham Nike ini mengalami penurunan yang signifikan, akibat penurunan penjualan juga. Nah, ini bisa membuat investor kehilangan kepercayaan pada perusahaan, dan beralih investasinya ke perusahaan lain. Yang kedua, ada kerugian merek. Jika Nike tidak segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah ini, citra brand mereka yang udah dibangun selama berpuluh-puluh tahun ini bisa terancam. Karena konsumen mulai beralih ke merek lain yang dianggap lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, strategi penyelamatan. Untuk mengatasi tantangan ini, Nike perlu mengembangkan strategi baru yang lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Ini bisa termasuk memperkuat kehadiran digital. Berfokus pada berkelanjutan dan menyusahkan harga produk lagi nih, supaya lebih kompetitif ya. Sebenarnya kalau ngomongin masalah digital, ini juga pedang bermata dua ya. Salah satu faktor penurunan penjualannya juga karena waktu jaman COVID, mereka itu fokus banget sama yang namanya penjualan digital atau e-commerce. Sehingga mereka memutus rantai stoknya ke retailer-retailer fisik. Tapi saat pandemi udah selesai dan orang-orang udah balik lagi belanja ke toko, mereka nggak sempat lagi tuh untuk taruh stok-stok mereka ke retailer-retailer fisik. Jadinya ini juga berdampak ke penjualan mereka ya. Jadi itulah beberapa alasan kenapa performa Nike itu bisa turun banget pada tahun ini. Tapi walaupun mereka itu turun banget, sebenarnya posisi Nike ini masih sangat kuat sih. dibanding dengan para pesaingnya. Namun dibandingkan dengan performa tahun-tahun sebelumnya, memang ini jauh banget ya. Bisa dibilang ini adalah performa terburuk Nike. Jadi apakah ini akhir dari era Nike? Menurut gue sih mereka masih bisa bangkit ya. Kita tinggal tunggu aja, inovasi apa dan gebrakan apa yang bisa mereka bawakan ke pasar yang sekarang ini. Dan kalau gue sendiri sih memang jujur, gue sekarang lagi jarang beli Nike ya. Gue banyak kan beli Essex, beli New Balance, atau bahkan beli brand-brand seperti Clux juga. Bahkan sekarang gue juga lebih banyak beli sepatu lokal guys. Jadi itu dia, kalau lo sendiri gimana? Lo bakal tetep beli brand Nike? Apakah lo bosen dengan Nike? Apakah lo pengen nunggu gebrakan apa dari Nike? Dan menurut lo, faktor apa lagi sih yang bikin Nike bisa turun sampai kayak sekarang? Coba komen di bawah. Kalau lo suka dengan video seperti ini, klik tombol like ya dan jangan lupa juga untuk komen kira-kira mau gue bahas apa lagi. Subscribe supaya gue ngeliat video baru karena gue upload video baru 2 kali seminggu. See you next video. Stay healthy, stay lucky people.